Halo selamat malam baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Apa kabar semua teman-teman ya Selamat menjalankan ibadah Ibadah lagi Menjalankan pemilihan pemilu presiden Dan caliknya ya hari ini ya Bagi yang merayakan ya Bagi yang enggak ya susah kan Ya teman-teman Masih banyak yang mengira bahwa Ini ada dua hal yang mau gue bahas ya Yang pertama seorang abduh kiranya Yang kedua seorang penolakan kredit ya Jadi masih banyak yang mengira bahwa Blokiran itu sebuah biaya ya teman-teman ya Jadi om gimana sih om Kan ada blokiran Katanya enggak ada biayanya Ternyata ada blokirannya kan Padahal blokiran itu kan biaya juga ya Teman-teman sekali lagi ya gue katakan Sekali lagi nih ya di video gue yang Yang keseberapa kali ini Blokiran angsuran Ini enggak terhadap teman-teman cairnya Terus diblokir satu kali angsuran Dua kali angsuran Itu bukan biaya teman-teman ya Sekali lagi ya Mindsetnya dirubah ya Itu bukan biaya ya teman-teman ya Karena Nah kalau namanya biaya itu Uang teman-teman hilang Biaya administrasi Provisi ya kan Biaya asuransi ya kan Ada sih apa sih Asuransi mikro AM MKM Nah itu biaya itu hilang Nah itu biaya Tapi kalau Hanya di blokir Itu bukan biaya Pada dasarnya teman-teman Jadi Mindsetnya coba dirubah ya Kadang-kadang memang Oh tiba-tiba kan enggak bisa dipakai Ya kan bisa dipakai Buat bayar angsuran kan Siapa bilang enggak bisa dipakai Masih bisa dipakai kok Tapi buat bayar angsuran terakhir Atau buat jaga-jaga teman-teman Kalau misalnya enggak Enggangsur bulan itu Tapi diisi lagi Blokirnya Seperti itu Jadi sekali lagi Itu adalah bukan merupakan biaya Jadi mindsetnya itu harus dirubah ya teman-teman Jangan apa ya Ya jangan seperti itu Blokirnya itu bukan biaya Itu yang pertama Oke yang kedua Mengenai penolakan kredit teman-teman ya Sebenarnya sih udah pernah bahas Gini ya teman-teman ya Ketika teman-teman ditolak kreditnya oleh bank Bank harus nyebutin alasannya enggak sih om Sebenarnya om Sebenarnya bank tidak wajib nyebutin alasannya Oke Cara nolak bank ada macam-macam ya Dengan bikin surat Penolakan Kalau teman-teman ngajukan kredit Melalui permohonan Nah bank juga wajib Kalau menolak Melampirkan penolakan Bisa Atau Mungkin pakai WA Atau Ditelepon langsung sama analisnya Sama manterinya Sama O Macam-macam lah cara bank menolak ya Tapi yang pasti Ada alasannya sebenarnya Perlu enggak sih bang ngasih tahu Alasan penolakan Kepada calon debiturnya Menurut gue sih enggak perlu Karena apa Nanti kalau dicari Kasih tahu alasannya Nanti teman-teman Atau calon debitur itu Bahkan berkilah Atau Banding atau apa Karena Gue yakin Kalau bang menolak tuh Banyak alasannya yang mungkin Teman-teman Enggak sedari Ada diri teman-teman Waktu itu misalkan Bukan masalah Oh kreditnya kan Terlalu besar Atau dikecilin aja Bukan itu Kalau Kalau cuman masalah Maksimal kreditnya Terlalu besar Terus orang bang Ngecilin kreditnya Itu bukan nolak Itu ngasih solusi masih Tapi kalau nolak itu Mau kredit teman-teman Sejuta juga Enggak bakal dikasih Berarti ada something Perlu enggak sih bang Sebenarnya ngasih tahu Penolakannya apa Kalau gue sih Pendapat Enggak terlalu perlu sih Sebenarnya Dari sisi orang bang Enggak perlu Tapi kalau teman-teman Mau tahu Paling orang bang Ngasih tahu Hal-hal umum Misalkan Skala usahanya Belum cukup Usahanya Sekarang kita Kita selagi Hindari nih Buat kredit Usahanya Berisiko tinggi Banyak debitur macet Dengan usaha Yang sejenis Dengan usaha Bapak Misalkan bapak ibu Bisa seperti itu Tapi sebenarnya Ada hal-hal lain Yang mungkin Mereka gak ungkapin Jadi kalau teman-teman Maksa Orang bang Ngasih tahu alasan Kenapa ditolak Menurut gue gak bisa Teman-teman juga Gak bisa maksa Karena nolak Atau nerima itu Hak prerogatif Bang Kalau misalnya kita nolak Karena orang tua Teman-teman Ternyata Sleeknya bermasalah Wah Atau Orang tua Ternyata Tetap aja Itu kan secara peraturan Gak ngaruh Orang tua kredit Tapi Gak ada di peraturan Kredit juga Di bank manapun juga Sleek orang tua Memengaruhi Penilaian Kredit usaha Anaknya Tidak tercantum Di peraturan bank manapun Tapi Itu feeling Mantri Feeling analis Itu memengaruhi Teman-teman ya Jadi Bukan berarti Tidak ada di peraturan Teman-teman Aman-aman Jangan juga Seperti gue bilang Harusnya orang tua Memang Sleek itu Tidak pengaruh Harusnya Tapi kalau di kampung Teman-teman Misalnya orang tua Teman-teman Terkenal tukang nunggak Dimana-mana Terus teman-teman Kebetulan anaknya Dan menjalankan Usaha yang sama Walaupun teman-teman Sleeknya bagus Pasti Orang bank Gak mau ngasih Terus Gak mungkin juga Dia nyebut Karena Sleek bapak Apa orang tua Bapak nih Pernah macet Kreditnya Gak mungkin Mereka ngomong kayak gitu Gak berani Karena teman-teman Pasti bisa ngelak Loh kok orang tua Saya dicek Sleek Pasti gitu Namanya Beberapa bank Bahkan hampir semua bank Itu tidak akan menyebutkan Alasan kenapa nolak Teman-teman Pasti mereka Keep alasan Pastinya Tapi kalau misalkan Pake alasan-alasan Kelisah Mereka bisa ngomong Sleeknya lah Usahanya lah Jenis usahanya Lagi dihindari Itu bisa lah ya Tapi teman-teman Harus terima itu Jangan bersikeras Karena Percuma teman-teman Bersikeras Karena sesuatu yang dipaksain Pasti gak enak Nanti ribut Malah gak baik hubungannya Jadi kalau teman-teman Memang ditolak Ya sudah Kalau memang orang bank Gak mau nyebutkan alasannya Ya teman-teman Harus Lego Harus Apa ya Harus Ya udahlah Tapi kalau misalkan Masalahnya karena Sleek Bagi checking Biasanya orang bank Gak kasih tau Pak ini Sleeknya ada masalah Tapi kalau hal-hal lain Di luar Peraturan Lebih ke intuisi Lebih ke feeling orang banknya Terhadap usaha teman-teman Terhadap teman-teman sendiri Terhadap keluarga teman-teman Adik kakak Mempengaruhi Pasti mempengaruhi Nah itu di luar Memang SOP nya bank Itu ngasih kredit Pasti teman-teman Gak bakal dikasih tau alasannya Pasti Dan teman-teman Gak bisa maksa Kuasanya punya kuasa Kenapa gak diproses Gak bisa Kan Kerjain Kredit teman-teman Mantri analis Bosnya Lapor bosnya Bosnya juga gak bakalan mau Kalau mantri analisnya gak mau Apalagi pemimpinnya Kan gitu kan Gitu Jadi Ada dua hal yang gue bahas Mengenai Blokiran Yang itu Bukan merupakan biaya Dan yang kedua adalah Penelan kredit Penelan kredit Tidak harus teman-teman tahu Alasannya karena apa Karena ada beberapa alasan Yang memang di luar Di luar kebiasaan Ya masa kita ngasih tau Orang Bapak Saya terus tiap hari Saya jengkel Saya tolong Masa ngomong gitu kan Mantri kan gak mungkin kan Pasti dia alasan-alasan lainnya Yang diungkapin ya Jadi ya teman-teman Harus pinter-pinter Ceritahu Kenapa alasan teman-teman Ditolang Kecuali slick atau bceking Biasanya mereka ngasih tau Kalau memang jelek Slicknya Pak jelek Slicknya jelek Saya kasih tau langsung Karena itu Gak bisa apa ya Gak ada penawarnya lah Kalau slick atau bceking Tapi kalau Hal-hal teknis Di luar Peraturan perbankan Tentang pemberian kredit Ya seperti gue bilang Karena seluruh ratunya jelek lah Teman-teman Ngedesek terus lah Itu gak ada di peraturan Nah Itu gak bakalan Dikasih tau ke teman-teman Jadi ya teman-teman Sabar-sabar aja ya Cari bank lain yang Mau menerima Teman-teman Kalau memang Hancurkan kredit ya Oke guys Itu yang bisa gue sampaikan ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you